Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi di channel saya Apa kabar semuanya? Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat wa alfiyat ya Nah, kali ini saya akan memberi tips cara untuk mengobati penyakit asmani Nah, jadi disini bahan yang kita gunakan sangat simple banget Yang pertama, bahan pokok kita gunakan hanyalah bawang putih Tanpa kita sadari, ternyata bawang putih ini memiliki kasiat yang sangat bagus banget Dalam mengobati asma Selanjutnya, bahan yang kedua kita gunakan adalah Ini namanya gula batu Nah, gula batu ini kita gunakan secukupnya saja nantinya ya teman-teman Selanjutnya, yang ketiga yang kita gunakan adalah madu TJ ini Madu TJ ini jangan kita ragukan lagi kasiatnya untuk kesehatan tubuh Apalagi dalam hal untuk membantu menyembuhkan penyakit asma kita Dan yang terakhir yang tak lupa juga kita gunakan adalah air putih Disini, air putih yang saya gunakan sebanyak 300 ml saja Karena kita hanya menggunakan untuk 1 kali minum ya teman-teman Oke, bagaimana cara pembuatannya? Langsung saja Yang pertama, disini kita kupas terlebih dahulu bawang putihnya Tiga sing bawang putih ini kita kupas terlebih dahulu Membahas tentang penyakit asma Penyakit asma adalah jenis penyakit jangka panjang ataupun koronis Dan pada saluran pernapasan yang ditandai dengan peradangan ataupun penyempitan saluran napas Yang dapat menimbulkan sesak napas ataupun sulit untuk bernapas Selain sulit bernapas, penderita asma juga bisa mengalami gejala lain Seperti nyeri dada, batuk-batuk, dan megi Asma bisa diderita oleh semua golongan usia Baik muda ataupun oleh orang tua Nah, meskipun penyakit asma belum tahu pasti nih Diketahui secara jelas Namun ada beberapa yang kerap memicu Seperti asap rokok, debu, binatang Bukan binatang ya teman-teman, maksudnya bulu binatang Kemudian aktivitas fisik, udara dingin, infeksi virus, atau bahkan terpapar zat kimia Jadi kalau kita diamkan saja, penyakit asma ini bisa berbahaya banget Tetapi kali ini tenang saja, saya akan memberi tips cara untuk mengobatinya Oke, ini bawang putihnya sudah kita kupas secara bersih Kemudian kita cuci bersih terlebih dahulu agar terhindar dari kotoran ya teman-teman Nah, jadi ini bawang putih yang sudah kita cuci bersih Kemudian langsung saja kita geprek Kita haluskan sampai benar-benar halus ya teman-teman Nah, untuk penghalusannya ini Bisa kalian gunakan cobek seperti yang saya gunakan saat ini Ataupun bisa kalian gunakan blender Nah, ini sepertinya sudah lumayan halus Kemudian kita langsung masukkan ke dalam wadah Karena semua bahan ini akan kita oplos menjadi satu ya teman-teman Nah, sudah Selanjutnya kita masukkan langsung ke dalam wadah yang akan kita rebus Nah, di sini kita masukkan semuanya Oke, sudah Nah, setelah bawang putihnya kita masukkan ke dalam wadah Selanjutnya yang kedua kita masukkan adalah gula batu Nah, gula batunya ini kita gunakan secukupnya saja Di sini saya gunakan 2 buah ya teman-teman Kita masukkan Oke, sudah Dan selanjutnya yang terakhir kita tuangkan seluruh air yang sudah disiapkan tadi Nah, sudah kita siapkan Selanjutnya ini akan kita rebus terlebih dahulu Untuk perebusannya kurang lebih memakan waktu 5 menit Setelah itu baru kita lanjut ke langkah berikutnya Ya teman-teman, rebusan dari air bawang putihnya tadi sudah kita rebus ya Nah, kemudian di sini kita masukkan ke dalam wadah Namun sebelum kita masukkan, kita saring terlebih dahulu Terima kasih telah menonton! Nah, ini adalah hasil dari rebusan bawang putih tadi Kemudian di sini kita campur menggunakan madu TJ Madu TJ ini berfungsi untuk menambah rasanya ya teman-teman Nah, jadi untuk madu TJ-nya ini kita gunakan sesuai selera Di sini saya akan campurkan sebanyak 1 sendok saja Oke, sudah? Kemudian kita aduk sampai tercampur rata Nah, teman-teman ini adalah obat untuk mengobati penyakit asma ya teman-teman Jadi, kalian minum minuman ini secara rutin Sampai asma pada diri kalian memang benar-benar sembuh ya teman-teman Jadi, insya Allah jika kalian gunakan ini secara rutin Maka kalian akan mendapatkan hasil yang sangat memuaskan sekali Oke, teman-teman terima kasih sudah mampir Jangan lupa like, komen, dan subscribe Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua ya Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh